Tante cantik menjebak pemuda lugu masuk ke kamarnya Kisah ini benar-benar terjadi di sebuah kotak besar Cerita yang bikin jantung berdebar mengungkapkan tentang sisi gelap wanita yang terlihat terhormat Namun ternyata takluk pada kegantengan pria Walau sudah menikah, tapi tak menyurutkan untuk melampiaskan hasratnya Wanita itu bernama Fulana Ia kaya raya, sangat cantik, putih, manis, serta memiliki kesempurnaan lain apapun itu yang dimiliki cewek ideal Ia adalah istri pejabat yang cukup terkenal Bisa dibilang dia tipe cewek yang paling diinginkan oleh banyak pria di kotanya Bikin kepincut Ada pun pemuda dalam kisah ini bernama Fulan Saat azan tiba, dia selalu datang tepat waktu Tak pernah ketinggalan saf pertama sholat Selalu rajin hadir di majelis ilmu Perilakunya santun, serta tampilan bersih dan rapi Layaknya orang saleh Ia selalu hidup di jalan Allah SWT Fulan punya kelebihan fisik Sangat gagah Berparas tampan Berkulit putih Masih sangat muda Beralis tebal Serta ada keunggulan fisik lain yang biasa dimiliki cowok idaman Ia jadi buah bibir positif di kalangan cewek Banyak kaum hawa yang berharap bertatap muka dan mengobrol dengannya Suatu saat suaminya Fulana sedang menjalankan tugas dinas keluar kota untuk beberapa hari Di kesempatan lain, istri pejabat itu berbincang pada teman gosipnya Lantas dengan bangganya ia berkata Saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti saya akan bersinar dengannya Untuk melancarkan misinya, si wanita itu membuat tipu daya Melakukan cara apapun agar sang pemuda bisa terjebak masuk di kamarnya Sebelum itu, ia sudah berhias totalitas dan secantik mungkin Memakai wangi-wangian yang baunya bisa menggoda dan menimbulkan gejolak para pria Lantas Fulana memerintahkan pada beberapa wanita asisten rumah tangganya Untuk mengintai Fulan Ia berpesan bila pemuda itu lewat di depan rumah Bilang padanya Di dalam rumah ada orang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu Tolong bawa ia ke dokter Akhirnya para cewek asisten si perempuan itu berteriak histeris Untuk memancing Fulan agar menghampiri mereka Tolong bantulah kami Di dalam rumah sedang ada orang sakit Tak ada lelaki yang bisa bantu Tolong angkat untuk dibawa ke dokter Berulang kali teriakan itu dilakukan Awalnya pemuda itu mencoba untuk menahan dulu Sambil berharap ada orang lain yang lebih mampu Untuk menimpali permintaan tolong gadis-gadis itu Akan tetapi Kenyataan berbeda Di sekitar itu tak terlalu banyak laki-laki muda Yang terlihat bisa membantu menggotong orang sakit Sayangnya Kesalahan dan keimanan pemuda itu ternyata Tak sebanding dengan hembusan tipu daya wanita Ia bisa kena muslihat sehingga terjebak masuk ke kamar Entah apa yang menyebabkannya bisa terjebak Sehingga masuk ke dalam kamar yang mendukung untuk zina itu Waktu Fulan sudah masuk ke dalam rumah Lalu menuju kamar Tiba-tiba pintu langsung ditutup rapat oleh Fulana Kemudian wanita licik itu berkata Kalau kau tidak mau berzina dengan saya Saya akan teriak bahwasannya Kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya Mengetahui ancaman di atas sebagai orang saleh Tentu Fulan tidak gegabat Dia tidak mau terburu-buru menolak ajakannya Apalagi berontak untuk mendobrak pintu keluar rumah Masalah bakal jauh lebih ruyam Sebab ia bisa kena fitnah sebagai pemuda penggoda istri orang Pria tampan itu terjebak dalam kondisi mematikan Maju untuk berzinah dengan wanita sempurna yang berada di depannya Akan mendapat dosa yang besar Tentu itu menodai seluruh amal ibadahnya Mundur juga akan sangat merugikan Seumur hidupnya bakal dicap Lelaki munafik atau sok alim Dalam kondisi yang serba salah itu Fulan yang telah mengenal Allah lantas berdoa Ya Allah Engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik Dan dari dulu aku sudah selalu dikoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis Dan aku selalu menahannya Kenapa aku tiba-tiba masuk dalam jebakan setan yang seperti ini Selamatkanlah aku Ya Allah Berkat hikmah dari Allah Tiba-tiba lelaki tampan itu merasa kebelet Kemudian dia bilang Saya kebelet Saya ingin ke kamar kecil Fulana lalu memberitahu kamar kecil ada di depan mata saya Bukalah silakan masuk Tapi tetap setelah selesai kau harus zina dengan saya Kalau tidak saya akan berteriak Saat membuang haja tak disangka-sangka Muncul ideh dari Fulan Ia melumuri pakaian bersih dan rapinya itu Dengan kotoran Saat keluar kamar kecil wanita yang juga terbiasa hidup bersih terkaget Kenapa kamu begitu Lelaki tampan itu menjawab Saya memang begini Emang kenapa Tanpa pikir panjang Fulana mengusir cepat-cepat Fulan dari rumahnya Lalu setibanya di luar rumah si tampan itu Bersujud syukur Alhamdulillah Ya Allah Engkau selamatkan hamba dari zina Sekian Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax